Nah teman-teman, sebelum dilakukan penetapan kadar sari larut air simplicia, terlebih dahulu kita harus membuat pelarut yang akan digunakan Dengan cara memasukkan 2,5 mili klorofom ke dalam labu ukur 1000 mili, kemudian ditambahkan dengan sedikit akuades Lalu dihomogenkan hingga tercampur merata Setelah homogen, ditambahkan lagi akuades at tanda batas 1000 mili Dan pelarut pun siap untuk digunakan Nah selanjutnya, untuk penetapan kadar sari larut air simplicia, dibutuhkan bahan-bahan seperti simplicia yang akan digunakan Dan alatnya adalah Erlenmeyer, cawan penguap, dan corong Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menimbang simplicia yang akan kita tetapkan kadar sari larut airnya Sebanyak 5 gram menggunakan timbangan analitik Di sini simplicia yang kami gunakan ada 2 Yang pertama adalah simplicia rimpang lengkuas Dan yang kedua adalah simplicia daun sirih merah Nah setelah masing-masing simplicia dipimbang sebanyak 5 gram Selanjutnya simplicia-simplicia ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Saat memasukkannya, hati-hati ya teman-teman Agar tidak ada serbuk simplicia yang terbuang Nah langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan sebanyak 100 mili pelarut yang sudah kita buat Kedalam Erlenmeyer yang berisi masing-masing simplicia Setelah itu ditutup dengan menggunakan aluminium foil Tujuannya agar tidak terjadi penguapan Setelah ditambahkan dengan 100 mili pelarut air Selanjutnya adalah Dilakukan pengocokan selama kurang lebih 6 jam Dan didiamkan selama 18 jam Nah setelah didiamkan selama 18 jam Larutan simplicia yang akan kita gunakan Kita saring dengan menggunakan kertas saring Untuk diambil fitratnya sebanyak 20 mili Filtrat yang sudah kita saring Kemudian akan kita masukkan ke dalam cawan penguap Namun terlebih dahulu kita harus menimbang berapa berat cawan penguap kosongnya Sudah didapatkan berat cawan kosong Selanjutnya filtrat yang sudah disaring Dimasukkan ke dalam cawan penguap Dan kemudian dimasukkan ke dalam oven Untuk proses pengeringan Di sini kami menggunakan 2 alat pengeringan Yang pertama adalah oven Dan yang kedua kami juga menggunakan waterbed Selanjutnya setelah larutan filtrat mengering dan menyusut Diangkat dengan menggunakan penjepit buaya Untuk kemudian kita timbang berapa berat kadar sari larut airnya Terima kasih telah menonton!